Aku pengen-pengen tahu karya yang paling bikin deg-degan, paling menguras emosi, paling bikin sedih, paling emosional tuh yang mana sih maksudnya Kak? Kalau film tuh pasti film pertama tuh ceritanya gak akan ada yang bisa ngalahin ya gitu. Dari gak tahu mau bikin apa sampai akhirnya tuh bisa ngeliatin film kita tuh bisa ngasih emosi gitu sama orang tuh menurut aku itu gak ada yang ngalahin gitu. Kalau film-film lainnya mereka bisa challenging dengan cara-caranya yang beda. Film pertama itu membutuhkan waktu berapa lama sampai akhirnya hits dan semua orang tahu gitu ya sekarang Putra Matuta? Aku tuh bikin catatan harian Seaboy tuh the idea sendiri tuh dari tahun 2006. Jadi mau bikin film tuh dari 2006, mau bikin Boy lah gitu. Terus abis itu dicobain tahun 2007 mulai cari cara, mulai cari cara gimana bisa ngebikin film ini jadi real. Abis itu pelan-pelan akhirnya filmnya bisa tayang. Itu 2011. How can you manage sekarang lagi pandemi, susah berkarya, investor juga pasti berpikir untuk kesekian kali gitu untuk akhirnya invest the money di industri ini. Gimana caranya seorang Putra Matuta untuk survive dan mengencourage teman-teman yang lain bahwa masih bisa kok sebenernya gitu? Gimana coba? Aku tuh, aku tuh lumayan dari dulu tuh emang lumayan punya bentuk bikin filmnya tuh yang dibilang, saya juga nggak bilang diri saya sebagai seorang filmmaker yang idealis atau gimana. Tapi saya tuh punya proses bikin film, saya tuh jatuh cinta tuh sama prosesnya. Jadi kalau saya bikin film, saya tuh selalu bikin filmnya tuh one at a time gitu. Jadi saya bikin filmnya satu gitu, habis itu baru selesai, baru saya bikin lagi. Nah impact pandemi ini membuat saya jadi salah satu yang beruntung. Kenapa? Jadi karena prosesnya tuh saya tidak sedang mengerjakan banyak film atau banyak project gitu. Saya punya satu film dimana proses ini terhenti sebelum itu mulai. Jadi sekarang nih kita pause, jadi kita tuh dikasih jeda malah oke, now preparationnya jadi kita punya lebih panjang gitu. Nah karena memang kita worknya itu satu film per satu film, jadi disitu alhamdulillah banget gitu. Pada akhirnya kita malah punya kesempatan untuk bisa mendesain film yang akan kita bikin ini untuk jadi lebih bagus. Apa yang kamu pikir tentang teman-teman yang banyak banget sebenarnya bikin karya film-film pendek mungkin gitu. Apalagi dengan disupport sama sutradah-sutradah muda seperti Pastuta yang ada kompetisinya. Efektif gak sih sebetulnya untuk mengencourage DDD Gemes ini jadi cineas-cineas? Iya dong penting banget menurut saya, it's one of the ignition start gitu buat semuanya gitu. Jadi film pendek itu kan itu ada root, root dari untuk para filmmaker tuh untuk terus berlatih gitu. Jadi kalau dibilang penting ataupun works ini menurut saya justru itu sangat, sangat impactful terhadap industri nya ya gitu. Dengan dukungan berat, dukungan keras ke film pendek. Sosok yang menjadi inspirasi dan penyemangat Mas Tuta sampai saat itu? Ibu saya lah. Ibu saya. Ibu unda tercinta, kenapa-kenapa Mas? Ya itu dia maksudnya kalau ditanya maksudnya saya, I see her as a very tough woman. Jadi perempuan yang kuat banget maksudnya dan dia tuh bisa menghidupi kita semua tuh through her art gitu. Jadi menurut saya kalau dia punya inspirasi siapa ya, she's my inspiration lah gitu. Sama istri saya juga. Yang di belakang langsung, oh gue enggak ya gitu. Halo tete punten. Desainer jewelry ya, ibu unda tercinta. Pernah kepo gak belajar juga pengen jadi kayak ibu? Yang saya warisin dari ibu saya tuh kecintaan saya tuh mungkin sama sesuatu yang otentik, yang tua gitu. Terus saya itu yang saya, tapi kalau gambarnya sendiri sih enggak saya enggak bisa. She's the only one yang bisa ngelakuin itu.